Ketika kalian mendengar kata burung, mungkin yang terbesar di pikiran kalian adalah kata terbang. Burung memang selalu jantik dengan kata terbang, namun tahukah kalian, tidak semua spesies burung dapat terbang. Beberapa jenis burung tidak mampu terbang karena sayap yang dimilikinya tidak terlalu kuat untuk membawa beban dari tubuh yang begitu berat. Ini adalah kasu hari, nama burung yang tidak bisa terbang ini berasal dari dua ketapa buai yaitu kasu yang berarti bertandung dan weri yang berarti kepala. Tidak seperti kebanyakan burung, bulang dada mereka yang rata tidak memiliki lunas atau dada mentok yang cukup kuat untuk menopang otot-otot dada yang diperlukan untuk terbang. Sayap kecil mereka tidak mungkin mengangkat tubuh mereka yang berat dari kanan. Jenis burung yang tidak bisa terbang ini disebut ratites, yang kebanyakan terdiri dari burung-burung besar dengan kaki panjang yang tidak bisa terbang. Meskipun hampir semua burung merupakan keturunan dinosaurus, burung dengan jambul keras ini dianggap sebagai burung yang paling mirip dengan dinosaurus purba. Belum lama ini, spesies dinosaurus baru dengan bentuk yang benar-benar mirip dengan kasu hari di era modern baru saja ditemukan. Hal ini semakin memuatkan pendapat ilmuwan lainnya bahwa kasu hari adalah burung yang paling mendekati dinosaurus. Ada banyak pendapat tentang fungsi dari jambul kasu hari, namun semuanya masih hanya sebatas teori. Hewan homeotermik memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Hilangnya suhu tubuh harus diimbangi dengan melayakan suhu tubuh. Hal ini dilakukan oleh hewan homeotermik untuk menjaga kadar suhu tubuh akan tetap stabil. Para peneliti menguji teori bahwa jambul kasu hari berfungsi sebagai jendela thermal, semengatur suhu tubuh kasu hari. Dengan analisis menggunakan termografi inframerah pada kasu hari hidup yang ditempatkan di tempat yang berbeda dan suhu yang berbeda-beda, para peneliti berhasil mendapatkan bukti bahwa jambul kasu hari bertindak sebagai radiator thermal yang mengatur pelepasan panas tubuh pada area dengan suhu tinggi dan membatasi hilangnya panas tubuh pada area dengan suhu rendah. Kasu hari merupakan hewan dengan rasa penasaran tinggi, dan mereka seringkali menyerang manusia yang mendagati mereka. 75% serangan kasu hari diakibatkan karena manusia mencoba memperimakan kasu hari. 22% karena kasu hari merasa telur-telur mereka terancam dan perlu melindungi diri. Lainnya, yaitu 3%, serangan terjadi karena kasu hari merasa perlu membeda diri dari manusia, di mana manusia tersebut akhirnya mengalami luka serius. Dua diantaranya berujung pada kematian. Kematian akibat kasu hari yang pertama terjadi pada tahun 1926, di mana dua orang remaja mencoba memburu kasu hari menggunakan tongkat. Namun naas, salah satu remaja tersebut terjatuh, dan ketika terjatuh itulah, kasu hari melancarkan serangannya dan mengoyak leher remaja tersebut. Dia akhirnya salah satu remaja tidak dapat bernapas, sedangkan remaja satunya berakhir dengan luka serius. Kematian kedua terjadi pada tahun 2019, di mana seorang pria berusia 75 tahun yang menjadikan kasu hari sebagai peliharaannya terjatuh di dekat kandang kasu hari. Tak berselang lama, kasu hari tersebut melancarkan tendangan ke bagian dada atas pria tua tersebut. Meski sempat kabur dan meminta bantuan polisi, pria tersebut tidak dapat diselamatkan. Dari beberapa penelitian yang ada, kasu hari adalah hewan teritorial, dan akan merasa terancam bila ada yang mendekati daerahnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh para peneliti, cara terbaik yang dilakukan ketika bertemu kasu hari adalah dengan menjauh secara perlahan, karena burung ini tidak akan menyerang jika tidak merasa terganggu. Meski sering menyerang manusia dengan angka kasus lebih dari 200 kasus serangan, kebanyakan serangan kasu hari tidak berefek fatal. Kebanyakan serangan kasu hari hanyalah untuk menjatuhkan manusia dan hanya pelucong rasa sakit. Dari 200 lebih kasus serangan kasu hari, hanya 3% yang berakhir dengan loka serius dan 2 diantaranya meninggal. Tandangan kasu hari memanglah kuat, namun tidak cukup untuk membunuh manusia. Alasan utama kenapa manusia bisa berakhir prakis adalah karena manusia tersebut terjatuh dan berada dalam jangkauan cakar kasu hari yang mampu mewayak apapun. Cakar kasu hari merupakan senjata utama mereka yang paling mematikan. Kasu hari merupakan burung tertinggi ketiga setelah burung emi, dan burung terberat di dunia setelah burung muntah. Tingginya antara 1,5 dan 2 meter, dan beratnya mulai dari 110 pon hingga lebih dari 160 pon. Burung kasu hari yang katanya paling mematikan di dunia, tapi aslinya tidak berbahaya selama kamu menjaga jarak dari mereka. Karena burung ini merupakan burung teritorial, dan biasanya mereka hanya menyerang manusia agar menjauh dari mereka. Dan pastikan juga untuk tidak berada dalam jangkauan cakar kasu hari, karena cakar mereka yang mirip cakar dinosaurus merupakan senjata utama mereka. Jadi bila suatu saat kamu pergi ke liburan ke daerah Australia dan bertemu dengan burung ini, pastikan agar kamu tidak memberi makan burung ini dan menjaga jarak dari mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.